Jalan Raya Puncoro, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Kucung, Kabupaten Malang. Terdapat gudang kosong yang di sampingnya dipenuhi bambu-bambu kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Priyanto. Tentunya masih di channel Sak Pri. Salam sejahtera untuk para YouTuber, subscriber, serta pemirsa semua dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Semoga dari balak dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktifitas seperti sediakala. Sahabat, kali ini saya mau menggulang lagi, menggulang lagi ya. Mencari bambu unik, bambu cantik untuk bahan bonsai, sahabat. Nah, support saya kali ini, sahabat, yaitu di gudang kosong yang katanya-katanya. Nah, itu sahabat. Nah, di belakang ada bambu kuningnya yang akan saya petanin, yang akan saya korek-korek, sahabat. Mudah-mudahan saya mendapatkan bambu unik, bambu cantik yang di situ, sahabat. Sahabat, sebelum saya beraktifitas, saya mohon dukungannya dan doanya ya. Semoga pembolangan saya kali ini dipetukkan dengan bambu-bambu yang cantik, bambu-bambu yang unik untuk bonsai, sahabat. Serta tidak ada halangan suatu apapun, dimudahkan dalam mencari bambu-bambu unik, bambu cantik ya, sahabat ya. Oleh Allah SWT. Sahabat, saya sebelum melakukan aktivitas, saya akan melaksanakan ritual-ritual kecil ya, sahabat ya. Yaitu kirim-kirim doa, kirim-kirim fateka kepada leluhur sesepuh-mini sepuh yang telah mandahulin saya ya, sahabat ya tentunya. Di desa ngebruk sini, guys. Oke, sahabat, langsung aja ya. Tanpa banyak busa basi, panjang lebar, langsung aja kita menuju support-nya. Ini guys spot-nya ya, pembawa ulangan saya kali ini. Nah, bambu kuning, sahabat. Oke, sebelum kita merangsak sana, sahabat, saya mau uluk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, mbah, putumu golek bambu unik, bambu cantik, tak kaya bahan bonsai, mbah. Sing unik-unik, sing cantik-cantik kayak nagu, mbah. Kita langsung merangsak ya. Kita cari yang unik-unik, yang cantik-cantik di sini. Setelah kita uluk salam, sahabat ya. Nah, ini. Sahabat, itu kayaknya ada rose pen ya itu. Kelihatan ya, sahabat ya itu. Itu rose pen aja ya, sahabat ya. Kalau yang di bawah ini bermunculan rebung-rebung baru, sahabat ya. Nah, ini. Ini sudah lama sekali ya, sahabat ya. Tempat ini nggak ditempatin ya. Nah, sehingga banyak muncul bambu-bambu yang baru tumbuh tidak terurus ya, sahabat ya. Ini guys, saya juga menemukan ya, di sini. Wow. Ini pastinya calonnya cantik ini, sahabat. Nah, ini kelihatan ya. Tapi masih muda. Nah, ini. Biasanya seperti itu akan jadi apa ya, sahabat ya. Wow. Biasanya jadi songgobuono, guys. Sahabat, coba kita bongkar slumpringnya ya. Kalau dipagang tangan, biasanya ini tambah akan rusak, guys. Nah, ini. Kira-kira mau jadi apa ya, sahabat ya. Nah, ini guys. Wow. Ujungnya mati, guys. Ujungnya mati. Nah, ini guys. Nah, ini mati juga yang sebelah sini, sahabat. Nah, cuma ujung rose pen aja, sahabat. Ini karena putus ini ya, ujungnya. Sahabat, yang itu kita tinggalkan dulu ya. Kita cari-cari yang lain, guys. Sahabat, sekarang kita cari yang sebelah sini ya. Mudah-mudahan kita menemukan keunikan-keunikan ya, sahabat ya. Yang di sebelah sini. Sahabat, itu kelihatan ya. Sepasang bambu unik, ruas pendek songgol langit ya, sahabat. Kelihatan, guys. Itu kanan-kiri itu, sahabat. Kiamik itu, sahabat. Nah, coba saya jump, guys. Nah, itu, sahabat. Kelihatan ya. Nah, itu, guys. Itu satu pasang ya, itu, sahabat. Sahabat, lagi-lagi itu masih mudah sekali ya, dua-duanya. Itu mungkin dua bulan lagi, sahabat, bisa dieksekusi, sahabat. Bisa tanam ya, ujungnya sana, sahabat. Oke, yang itu kita tinggalkan, guys. Sahabat, karena ini masih muda-muda ya, yang di sini. Ini kita tinggalkan, jadikan tabungan, sahabat. Kita cari spot yang lain, sahabat. Nah, di sana juga ada rumah makan kosong, sahabat. Mudah badan, di sana kita mendapatkan keunikan-keunikan, ya, sahabat, ya. Masih di Jalan Raya Kuncoro, Desa Ngebruk. Sahabat, di sini juga ada rumah makan lakutup, ya, sahabat, ya. Nah, itu banyak bangku kuningnya. Mari kita korek-korek, mari kita petanin, sahabat, sana, sahabat. Sahabat, mari kita menuju spot yang pertama sini, sahabat. Nah, sahabat, yang sini kayaknya tidak ada keunikannya, ya. Kita pindah yang depan itu, guys. Guys, mudah-mudahan kita mendapatkan keunikan-keunikan di sini, ya, sahabat, ya. Kita yang bawah, guys. Oh, itu, sahabat. Ada yang ciamik, guys. Nah, ini. Nah, ini, guys. Ini, apa ini, gagal kurung, ya, sahabat, ya. Belaleka aja ini, sahabat, jadinya. Guys, ini ciamik, ini. Pada bambu kuning, ya, sahabat, ya. Kapan-kapan kita ke sini, sahabat. Kita minta sama orangnya, ya, sahabat, ya. Kita eksekusi ini, sahabat. Ciamik, guys. Oke, untuk semua pemirsa, saya minta dukungannya, ya. Dengan cara like, komen, subscribe, subscribe gratis, sahabat. Serta tekan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sabri. Kalau yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, untuk semua sahabat, rekan, dari Sabang sampai Merakwe, dimanapun Anda berada, semoga kalian yang selalu mengikuti pembolangan kami, kalian semua merasa terhibur, ya, sahabat, ya. Demikian, sahabat, pembolangan saya yang menemukan di sana tadi, yang masih muda-muda, ya, sahabat, ya, yang ciamik juga, yang di sini juga. Saya mau minta izin, saya eksekusi ini, sahabat. Oke, untuk semuanya, bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini dulu, akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembolangan selanjutnya.